Dan ada salah satu efek yang tidak menyenangkan, ini saya perlu ngomong, yang efek tidak menyenangkan dari obat itu adalah tumbuh kumis Tumbuh kumis kadang-kadang hormonal ya dok ya? Hormonal, karena ada hormon androgeniknya ya, atau hormon laki-laki maksudnya Dan ada juga efek samping berikutnya, suara jadi berubah jadi lebih ke laki-lakian Tapi kalau misalnya kita dari awal, kita merasa ada sesuatu yang tidak benar di tubuh kita, kita langsung periksa kan ada kemungkinan untuk bisa sembuh lebih cepat lagi dok ya? Insya Allah, cuma yang gitu ya dok, sayangnya obat-obatan endometriosis itu kan kita menggunakan obat hormon juga ya Dan ada salah satu efek yang tidak menyenangkan, ini saya perlu ngomong, yang efek tidak menyenangkan dari obat itu adalah tumbuh kumis Tumbuh kumis kadang-kala hormonal ya dok ya? Hormonal, karena ada hormon androgeniknya ya, atau hormon laki-laki maksudnya Dan ada juga efek samping berikutnya, suara jadi berubah jadi lebih ke laki-lakian Oke ya seperti itu dok ya, kira-kira teman-teman yang nanya endometriosis itu seperti apa sih? Nah ini kita langsung bahas, dan mungkin lebih ini kita simpulkan seperti endometriosis itu apa sih? Jadi pertumbuhan dari jaringan seperti endometrium ya dok ya? Di dalam rahim, ataupun di luar rahim, dan bisa kemana-mana Kalau misalnya height, bisa saja agarannya retrograd gitu ya dok, masuk ke dalam lagi Dan juga bisa menyebabkan infeksi lainnya dok ya, kalau ada gesekan dan lain sebagainya Nah yang kedua ada juga penyebabnya katanya PCOS itu dok ya Itu salah satu gejala yang bisa bikin gangguan height itu semakin mengganggu kita dok ya Nah kalau PCOS itu seperti apa dok? Iya, jadi kalau PCOS itu terjadi, itu kadangkala justru manifestasinya bukan nyeri height yang dominan ya Tapi tidak height lama, ataupun height tidak teratur Kadang 2 bulan sekali height, kadang 3 bulan sekali height Dan pada saat misalnya mau program hamil, nah itu, ini buat yang sudah menikah aja ya dok ya Biasanya mulailah dilihat, karena kan USG-nya memerlukan USG transvaginal Jadi melalui misfi kita akan dimasukkan alat untuk melihat sel-sel telur, jadi follicle-nya Jadi calon untuk sel telur itu kita melihat adalah ukuran dari follicle yang ada di indung telur sebelum mengeluarkan sel telur setiap bulannya Nah kalau PCOS itu gambarannya unik ya, seperti kalau mutiara Kalau dari USG ya, kalau mutiara itu gimana? Jadi melingkar, jadi kecil-kecil-kecil ya Ukurannya follicle normal itu kan 18,5-25 mm Nah kalau PCOS itu di bawah ukuran itu dan banyak kecil-kecil melingkar Banyak ya, tonton-tonton kista itu dok ya? Iya mirip-mirip gitu ya, seperti calon kista gitu ya Tapi kecil-kecil bukan, kalau kista kan gede ya Nah itu hanya mm ukurannya, mungkin cuma 5 mm diameternya Tapi sama semuanya, melingkar di sekeliling dari ovumnya itu Jadi apa namanya, indung telurnya maksudnya varium Nah itu kan salah satu juga penyebab dari mungkin ke arah gangguan menstruasi Tapi lebih jarang dok ya? Iya, lebih jarang Itu kenapa bisa seperti itu dok? Penyebabnya secara umum PCOS? Kalau PCOS secara umum memang itu hormonal ya dok ya Jadi dari status hormon kita tuh kebanyakan penderitaan PCOS yang berat badannya overweight atau obesitas Jadi mungkin dari sekarang mungkin saya sarankan buat rekan-rekan mungkin rajin olahraga Jadi kalau sudah yang misalnya height saya aku agak jarang ya Biasanya faktor dari obesitas atau overweight itu yang penyebab utama Bisa juga penyebab lainnya dok Sekarang kan lagi pandemi ya dok Jadi kita tuh mempunyai kebiasaan baru yang akhirnya membuat kita tuh stress ya Mungkin yang gak terbiasa menggunakan masker nih kayak gini nih ya Pengaruh juga ke hormonal dok ya Hormonal jadi dengan menggunakan masker itu bikin stress loh dok Betul sekali ini pasti teman-teman yang merasakan komen di bawah ya Apakah kamu stress pakai masker tapi semangat terus lah untuk keselamatan kita semua insyaallah Nah jadi selain itu penyebab-penyebab gangguan menstruasi apa aja dok nih yang secara umum Apakah teman-teman yang selain stress tadi atau tidur yang suka begadang nih yang suka begadang nih komen di bawah itu bisa ngaruh juga dok Pengaruh banget jadi kalau kita itu waktu tidur malam sebetulnya waktu tidur yang benar itu malam hari Kenapa karena regenerasi sel itu terjadi pada malam hari Nah banyak orang yang punya pendapat bahwa mendingan yang penting gue tidur 6 jam lah sehari cukup kali ya Mungkin ada yang berpikir seperti itu Berarti kalau 6 jam sehari boleh doang dibayar siang hari doang Malam begadang gak apa-apa kalau itu khusus yang buat bekerja malam silahkan Tetapi langkah jauh lebih baiknya apabila tidur yang di malam hari itu minimal 6 jam kalau bisa Karena pada saat itulah regenerasi sel yang terbaik itu di malam hari Nah untuk menghindari hal-hal misalnya gangguan menstruasi yang suka begadang malam Itu sebetulnya dari hormonal sendiri sih dok Semuanya rata-rata itu mengganggu Apa ya namanya kadar hormon dan penangkapan hormonal Tadi kaitannya dengan obesitas ya dok Itu karena sel-sel penangkap hormonnya itu dia lebih banyak Jadi akhirnya otomatis yang ditangkap sama sel tubuh juga Hormonnya jadi akan berbeda jumlahnya dari yang seharusnya normal ya Nah makanya ada yang gak height lama Ada yang heightnya lebih sering Tapi kebanyakan PCOS jarang height ya malahan Oh jarang height oke Untuk faktor ada juga nanya nih Dok kapan kita bisa olahraga Misalnya lagi height banyak-banyaknya Atau lagi gak terlalu banyak boleh olahraga Ini gimana dok kita olahraganya kapan nih pas lagi height-heightnya Iya bagus banget itu ya Iya banyak yang nanya dok Ada apakah ada gumpalan yang terlalu banyak Maka saya tidak menyarankan olahraga yang aerobik ya Aerobik itu berarti semuanya Gerak gitu dok semua Serba membutuhkan oksigen ya Kan ada olahraga non-aerobik Dulu saya soalnya pecinta olahraga non-aerobik dok Makanya dokter proporsional banget Jadi non-dok maksudnya olahraga penapasan yang suka nahan nafas ya Ada olahraga penapasan itu non-aerobik Jadi nah kalau itu boleh dilakukan pada saat sedang height Nah tapi kalau aerobik ya misalnya lari di tempat Atau lari jarak jauh atau treadmill Lihat kondisi aja Jadi sesuaikan Sebetulnya height bukan tantangan untuk olahraga Terutama berenang ya dok Nah ini kita pecahkan disini Aku lagi height aku pengen berenang boleh gak gitu Apalagi di sungai Gak mungkin ya dok Kita langsung tanya sekarang Nah berenang itu kadang orang berpikir nanti kolam renangnya merah dong Nah iya Tapi sampai saat ini tidak ada yang merah ya kolam renang Nah itu uniknya ya Jadi uniknya itu pada saat kita nyemplung Eh kok nyemplung luar biasa jauh Gak lah apa dok nyablak aja disini Jadi bukan Apa tuh Masuk ke kolam renang Yang nyemplung itu Jadi kalau kita masuk ke dalam kolam renang Mau di sungai mau di laut Otomatis jarak itu gak keluar dok Iya mungkin karena penekanan dari luar kali dok ya Jadi efek itu jadi gak Iya jadi jangan khawatir ya sahabat sibling semuanya Jangan khawatir kalau mau berenang berenang aja gak apa-apa Yang penting mungkin kolam renangnya harus yang bersih Jangan berenang di danau di sungai juga dok ya Betul apalagi Betul betul Tapi mungkin karena berkaitan dengan pandemi juga Ya kolam renang pribadi aja lah dok ya Betul Atau kolam renang yang baby yang di rumah Kalau pingin banget ya sekali-sekali Iya bener Ini sebut canda guys Ya penting ya insya Allah tunggu pandemi kelar dulu lah ya Kalau yang rame-rame itu ya Jangan sampai rame-rame dulu Oke Nah sekarang dokter ini tiba saatnya kita untuk menggebrak-gebrakkan dunia youtube Karena dok kan sekarang lagi misalnya ada yang lagi hype Aduh aku pusing ada gak sih dok makanan tertentu yang bikin aku tuh enerjik lagi Aku pingin bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di daring-daring itu ya dok ya Ya Kan musimnya musim daring ya Mataku makin kunang-kunang lagi hype nih Ada gak dok kira-kira makanan atau minuman tertentu yang sebaiknya bisa kita konsumsi saat kita hype Dan bikin wah cerdas lagi konsentrasinya penuh Nah silahkan dok Iya makasih dokter Cindy Jadi memang bener banget ya kita memang lagi jaman daring ini Saya lebih menyarankan itu makanan yang bernutrisi tinggi artinya yang proteinnya harus tinggi ya Karena apa ya kita kan untuk konsentrasi belajar itu membutuhkan protein yang tinggi Apalagi kalau makanan itu juga ada DHA Pre-DHA nya ya contohnya ikan laut Itu kan banyak pre-DHA Itu juga untuk kecerdasan juga ya dok ya Pre-DHA benar Nah mungkin itu diperbanyak Dan kalau boleh misalnya teman-teman punya madu di rumah ya dok ya Madu itu kalau kita bisa memilih dan memilah madu Maka kalau kita mendapatkan madu yang kualitasnya baik Bisa membuat energi itu akan terus fresh terus Akan melek terus ya Cunin 24 jam tuh kuat aja walaupun sedang hype Karena dengan madu juga bisa membuat HB kita juga baik Jadi saya sering banget tuh kalau udah HB yang rendah Saya mesti sarankan pasien tuh minum madu Tapi madunya yang harus yang terbukti keasliannya Mudah sih tes madu tuh bisa pakai air Dimasukin ke dituangkan di atas permukaan madu pakai piring yang bening Kita goyang-goyang nanti akan keluar tuh bentukan seperti sarang lebah Nah itu berarti madunya asli Terus kita lihat juga ada nggak tuh madu itu ada biji-biji bunganya nggak Nah kalau udah tidak ada berarti madu itu sudah diproses Saya tidak sarankan itu Sebaiknya pilih madu yang tidak diproses Yang rose honey ya artinya madu mentah Yang masih ada biji bunganya yang warnanya tidak terlalu gelap Karena kalau udah gelap biasanya udah teroksidasi Dan sebetulnya jenis madu banyak ya dok Tergantung dari nektar bunganya Kalau nektar bunganya itu warnanya hitam Madunya ya otomatis mengikut hitam Tapi yang penting diingat Kalau madu berwarna hitam hati-hati Biasanya ada logam arsen Logam arsen itu membahayakan untuk otak kita Kalau kita numpuk-numpuk minum madu yang warna hitam sering-sering Maka terjadilah penumpukan arsen di otak bisa terjadi kejang ya Nah itu juga berbahaya Makanya pilih madu yang warnanya terang kuning terang Atau sampai putih itu lebih baik lagi Dan nutrisinya Dari tingkat kekentalan juga Kita bisa lihat dok bedainnya gimana dok Madu yang bagus itu seperti apa Bisa banget Jadi madu yang standar WHO itu Paling sedikit kadar airnya 18,5% dok Nah kalau di bawah 18,5% insyaallah virus bakteri jamur Dia tidak akan betah di dalam madu yang kadar air rendah Beda halnya jika kadar airnya di atas 18,5% Maka akan mudah sekali fermentasi madunya Artinya ada bakteri yang masuk Dia menghasilkan gas Sehingga pada saat Seorang yang mempunyai masalah dengan lambung Kemudian mengkonsumsi madu yang kadar air tinggi Dia langsung itu otomatis GERDnya kambuh Jadi asam lambungnya naik Sehingga merasa terbakar Dan itu banyak sekali dengan kasus seperti itu Jadi mudah sekali caranya Ngetes untuk kadar air Bisa kita ambil mungkin ya Kertas gitu ya Kertas koron atau kertas tisu itu ya Kita tetesin aja madunya Dia daya sebarnya bagaimana Kalau daya sebarnya cepat banget Langsung Begitu ditetes Dia langsung set Semua seluruh permukaan kertas tisu itu langsung basah Berarti kadar airnya tinggi Itu berarti bagus atau tidak bagus dok? Kurang baik Kurang baik Nah ini sekarang nih kita balik lagi ke menstruasi Kalau misalnya lagi sakit-sakitnya lagi nyerihat gitu di rumah Apa yang bisa kita lakukan nih dok? Sebelum kita ke rumah sakit Kalau kita gak ada gejala-gejala lainnya dok ya Demam, keram, sampai misalnya gak bisa jalan Sampai pusing, sampai pingsan gitu ya Misalnya gak sampai gejala-gejala seperti itu Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Apakah dikompres atau apa itu penting gak dok? Nah silahkan nih dok Iya penting itu pertolongan pertamanya Jadi gini dok Kalau kita punya nyeri height yang sangat hebat Justru kalau untuk anti nyerinya itu Yang saya sarankan yang paling sederhana aja dulu Paracetamol ya Jadi paracetamol itu adalah Peredah nyeri untuk kontraksi Dia juga bisa meredakan kontraksi juga Yang paling aman Tapi kadangkala gara-gara paracetamol Bisa Stephen Johnson sindrom juga ya dok Kalau penggunaannya terlalu sering Akhirnya jadi benda asing Akhirnya tubuh menjadi reaksi alergi yang luar biasa gitu Hati-hati juga kalau sering-sering Mungkin dosisnya dok ya cukup Tiga kali sehari bila perlu dok ya Bila sakit gitu ya 500 miligram sudah cukup Betul Jadi diberikan pada saat kita nyeri height Yang terlalu hebat banget bisa Itu pertolongan pertama ya dok Tapi kalau teman-teman kepengen Sahabat sibling di rumah Kepengen banget bebas nyeri height Justru yang tadi kita bahas tadi tuh dok Nah iya itu juga Itu Itu masya Allah Saya sering banget Menyarankan pasien saya Menggunakan susu lebah tadi dok Karena dari dalam langsung ya dok ya Memperbaiki metabolisme dan hormonal juga dok ya Iya betul Jadi susu lebah ini Atau royal jelly ini Sebetulnya fungsinya Itu dia pengatur hormon Jadi dia bukan hormon alami Tapi dia zat yang bisa mengatur hormon Makanya kenapa si ratu lebah ini Ratu lebah itu kok bisa ukurannya sampai lebih Tiga kali lebih besar daripada lebah lainnya Karena dia seumur hidupnya Mengkonsumsi si royal jelly atau susu lebah ini dok Sehingga si ratu lebah ini satu hari Itu bisa sepuluh ribu butir telur ya Dia bertelurnya banyak dan semuanya menetas dok Nah lebah pekerja itu wanita Ya lebah perempuan ya Tapi dia bertelur tidak ada satupun yang netas Kenapa perbedaannya Karena si lebah ratu mengkonsumsi si royal jelly itu Seumur hidupnya Jadi si lebah ratu bisa tujuh tahun matinya Nah kalau lebah pekerja cuma minum dua hari Akhirnya dia tidak bisa bertelur yang bisa menetas Nah ini akhirnya bagus juga Seperti yang dokter bilang tadi PCOS ya dok PCOS sebetulnya jangan keluar ya pakai ini juga bisa dok Masya Allah kita back to nicer dok ya Betul Memang lebih baik sih Kalau udah apalagi kayak gini ya Pandemi seperti ini kita lebih nyarankan Lebih kealami Karena kita menggunakan jangka panjang Kalau kita menggunakan vitamin C dosis tinggi Ini lupa nih dok Nah ini juga lagi rame nih dok Iya Nah langsung kita anikat dok Terkait dengan vitamin C dosis tinggi ya Sekarang lagi banyak yang panik Ah langsung minum vitamin C dosis tinggi nih Kita gak tahu nih ternyata Di balik itu sudah ada bakal-bakal cikal bakal Terjadinya kegangguan selanjutnya di organ-organ lain dok ya Betul Nah kalau fung tanya nih tentang vitamin C dosis tinggi Boleh juga kita singgung sedikit tuh gimana dok Akhirnya boleh atau enggak sih sebetulnya gitu Sebetulnya kita boleh Mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi Apabila saat itu kita misalnya kondisi Kondisi kita lagi drop ya Misalnya lagi Lagi apa namanya Contohnya nih Misalnya kita lagi kondisi lemes banget Sudah mulai meriang Sudah mulai batuk pilek Itu boleh Menggunakan yang namanya Ini apa namanya Kalau vitamin C kepingin yang tinggi Itu silakan Asalkan jangkanya jangka pendek ya dok Misalnya nih Contoh Sudah bersihin-bersihin udah enggak enak nih Langsung minum vitamin C Satu gram gitu ya Langsung dua permennya Biasanya satu permen 500 miligram ya dok ya Bentuknya isep gitu ya Langsung dua gitu Silakan silakan aja Kalau jangka pendek dok Tapi corona ini kan kita enggak tahu ya dok Betul Enggak tahu sampai kapan ya dok ya Iya saya sampai kemarin baca artikel itu Dengan kecepatan vaksinasi Indonesia Itu saya sampai kaget juga baca itu Ditulis Indonesia dengan kecepatan vaksinasi sekarang ini Bisa diduga 10 tahun Baru bisa mengatasi Kasus-kasus baru gitu Jadi makanya saya Ya Allah 10 tahun bayangin aja ya Kita kalau mau suntik vitamin C dosis tinggi terus Ataupun diinfus vitamin C dosis tinggi Saya tidak menyarankan itu sering-sering Karena itu sangat berkaitan dengan Pembentukan dinding dalam rahim Jadi kalau kita sering menggunakan vitamin C dosis tinggi Suatu saat ya Entah enggak jangka pendek Misalnya beberapa bulan kemudian Langsung menjadi gangguan haid Ya efeknya bisa ke situ dok ya Gangguan haid bisa Dan bahkan untuk yang ginjalnya juga bisa berpengaruh dok ya Sangat berpengaruh Walaupun ini vitamin yang bisa diserap oleh air Dan dikeluarkan dari tubuh Tidak disimpan lama di dalam tubuh Itu memang termasuk vitamin C itu salah satunya ya Kalau vitamin A, D, E, dan K itu diserap oleh lemak Disimpan di lemak Nah vitamin selain A, D, E, K Itu semuanya dikeluarkan lewat urin Nah kalau kita minumnya kurang Dia dikeluarkan urinnya jadi pekat ya dok Nah kalau udah pekat itu memicu batu ginjal juga Kemudian kita juga dari keasaman dari lambung sendiri Kalau kita pakai yang oral Yang minum atau tablet hisap Itu juga pengaruh pada yang punya gerd Punya sakit lambung Itu bisa semuanya saling berkaitan sih dok ya Pada intinya berkepanjangan Itu tidak baik ya dok ya Lebih baik yang herbal yang natural aja Kalau memang kita butuh untuk setiap hari dok ya Gitu Oke Olahraganya dipilih sesuai dengan hobinya Dan salah satu olahraga bisa juga loh Di tiktok itu bisa olahraga loh Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya